Halo semuanya, apa kabarnya? Semoga teman-teman semua di dalam keadaan sehat. Ya, pada video kali ini saya mau mengajak teman-teman menyaksikan debat seru antara Bobi Nasution dan Edi Rahmayadi ya teman-teman dalam Pilgub Sumatera Utara. Yang menarik di sini, Bobi terinspirasi cara Gibran ya teman-teman menggunakan singkatan-singkatan dan akan ditegur langsung oleh Bapak Edi nih ya teman-teman. Mereka akan sangat seru. Nah bagaimana videonya? Coba kita simak dulu bareng-bareng. Dengan tema kita lihat. Kesehatan. 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 Pak Edi, saya ingin nanya Pak tentang pelayanan kesehatan. Tadi saya di awal juga menyampaikan bagaimana masyarakat kita ini butuh pelayanan. Pelayanan ini menurut saya salah satunya pelayanan yang diberikan pemerintah bisa menggratiskan. Bisa menggratiskan. Contoh bagaimana hari ini kami di Kota Medan sudah UHC, Pak. Nah ini dia. Sudah UHC, Pak Edi. Kami hitung-hitung, Pak Edi, kami hitung-hitung dengan anggaran yang ada di provinsi. Sebenarnya provinsi Sumatera Utara ini bisa UHC, Pak. Bisa. Tapi kenapa di masa Bapak lebih milih untuk beli ex-medan klub yang harganya 400 miliar lebih. 400 miliar lebih. Sedangkan masyarakat kita yang kurang mampu berobat pun belum bisa menggunakan KTP. Belum bisa gratis. Langkah lebih baiknya kami uang-uang seperti itu dipakai untuk kebutuhan masyarakat. Kenapa, Pak? Kenapa kok lebih milih beli itu daripada untuk menggratiskan kesehatan masyarakat. Terima kasih. Terima kasih. Tadi sudah disampaikan oleh moderator. Kalau ada singkatan, dipanjangkan singkatannya dan diterjemahkan. Kembali ke aku. UHC, Universal, Health Care. Itu yang dibangga-banggakan KTP dengan KTP bisa berobat. Bukan itu persoalannya. Itu adalah penerapan nasional Untuk mengatasi BPJS kita yang belum bisa menyelesaikan masalah. BPJS yang menggunakan APBN saja tidak menjadikan jawaban. Apalagi UHC yang sentingkat wali kota Medan Menyiapkan KTP-nya. Untuk rakyat berobat. Jangan bohongi rakyat. Persoalannya rumah sakitnya tak ada obatnya. Itu yang harus kita diskusikan bagaimana caranya. Sehingga pelayanan kesehatan bisa kita atasi dari mulai infrastruktur kesehatan. Jangan disungguh dengan Medan Klub. Medan Klub itu bonusnya Sumatera Utara. Medan Klub ini. Waktu habis, terima kasih. Waktu habis, terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya, pasalah calon nomor 21. Kita mohon tenang. Mohon kondusif. Kita mohon tenang. Bukan care, tapi coverage Pak C-nya. Dan, kenapa milih beli 400 miliar untuk beli aset hanya untuk nambah luasan kantor gubernur. Dibandingkan, ngasih uangnya untuk agar tadi masyarakat bisa berobat. Udah gitu bisa tadi menyampaikan fasilitas. Ya perbaikin saja Pak fasilitas rumah sakitnya. Perbaikin fasilitas puskesmasnya. Daripada beli Medan Klub hanya untuk meluaskan kantor gubernur. Kantor gubernur yang hari ini sudah luas. Hari ini sudah besar. Mungkin masyarakat Sumatera Utara belum tentu semuanya bisa masuk kantor gubernur. diluasin lagi. Lebih milih meluaskan kantor gubernur dibandingkan untuk meningkatkan pelayanan, menggratiskan kesehatan. Ataupun meningkatkan tadi puskesmas boleh, rumah sakit, obat tadi boleh Pak. Itu saja benar-benar pertanyaan saya. Simpel, kenapa lebih milih Medan Klub 400 miliar dibandingkan masyarakatnya. Itu saja Pak sebenarnya. Masih ada waktu? Sudah cukup? Sudah cukup? Terima kasih. Sebenarnya pertanyaan Bobby sangat jelas ya. Cuman dia sepertinya mau menjebak. Ini tekniknya Gibran ya. Pakai UHC. Nah sebenarnya yang mau saya komentari itu para debater ini, para pendebat, para kontestan ini sebenarnya harus memikirkan orang yang nonton ya teman-teman. Tapi sejauh ini sih memang hanya Gibran dan Bobby ya yang saya dengar coba pakai teknik singkatan gitu. Jadi nggak boleh egois ya. Nggak boleh egois demi mempermalukan lawan. Lalu pakai teknik-teknik yang sebenarnya oleh peraturan pun sudah diminta dijelaskan. Bahkan harusnya itu lebih clear pertanyaan itu. Jadi harus dipahami sampai di level pendengar. Itu baru pembicara yang baik ya teman-teman. Artinya konteksnya apa, kedudukan pertanyaan ini bagaimana, dalam kaitannya dengan apa. Nah ini kan ada waktu diberi yang cukup untuk menjelaskan. Ya kalau hanya main singkatan-singkatan cukup 10 detik. Jadi kalau kayak gitu kan nggak dikasihkan. Lumayan. Jadi ya ini teknik yang tidak berhasil. Ternyata Pak Edi memahami apa itu UHC ya teman-teman. Tapi ya harusnya nggak lah. Janganlah pakai teknik-teknik gitu lagi. Yang nggak ada gunanya juga sih menurut saya untuk pendengar itu. Tadi kita nggak mengerti kan. Sebenarnya sampai titik UHC itu apapun kita nggak terlalu paham sebenarnya apa. Maksudnya kedudukannya, signifikannya UHC ini apa sih. Pada keadaan sebelumnya dan keadaan setelahnya dipimpin Bobby gitu kan. Kita pengen tahu kalau dijelaskan dengan clear kan lebih menarik untuk disimak ya. Kita lanjut videonya ya. Kita debatkan disini. Terima kasih. Selamat malam. Masih ada waktu. 5 detik lagi. Kita akan menunggu waktu habis. Waktu habis. Terima kasih. Kami persilahkan ke pasangan calon nomor urus 1 untuk menanggapi jawaban. Kita mohon tetap tenang. Bapak Ibu. Kita mohon tetap dalam keadaan kondusif. Baik Bapak. Waktu Anda 1 menit 30 detik untuk menanggapi. Dihitung saat Anda berbicara. Baik. Terima kasih. Kita sudah sama-sama mendengar pandangan dari Pak Edy Ramayadi tentang kekurangan dokter yang ada di Sumatera Utara. Mohon izin Pak Edy saya kasih info sedikit biar agak lebih valid. Sumatera Utara itu kurang lebih butuhan dokter umumnya. Kurang lebih ada seribu dokter. Yang kekurangan saat ini untuk spesialis. Ini moderator kurang tegas ya. Moderatornya kurang tegas. Nonton mengganggu ya. Harusnya ditegur langsung. Saya rasa harus ada tata tertib yang diikuti di sini. Moderator kurang tegas. Kebutuhan dokter untuk spesialis kurang lebih itu ada 400 di Sumatera Utara. Kalau kami nanti diberi kepercayaan, kami akan kerjasama dengan kampus-kampus yang ada di Sumatera Utara. Kita minta dokter-dokter PPDS kita mau kirim ke daerah-daerah. Hari ini di Kepulauan Nias masih ada hanya satu dokter spesialis di Kepulauan Nias. Oleh karena itu kita akan beri insentif kepada dokter-dokter PPDS. Kita punya anggaran. Jangan anggaran dibawa kemana-mana. Oleh karena itu kita akan panggil seluruh anak-anak yang ada di Sumatera Utara ini. Ya itu ya teman-teman. Kalau saya hanya bisa menyorotisi perihal teknik debatnya tadi ya. Yang coba pakai singkatan. Kalau kondisi Sumatera Utara sendiri saya tidak terlalu paham. Tapi teman-teman bisa coba nilai dari argumentasinya mana yang paling logis dan masuk akal dan paling baik untuk kedepannya. Nah teman-teman coba nilai walaupun teman-teman mungkin tidak hafal kondisi Sumatera Utara. Tapi kan kita bisa nilai mana yang paling rasional daripada argumentasi para kontestan atau calon gubernur yang sudah kita saksikan tadi ya teman-teman. Ya itu saja video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak sampai selesai. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.